Nanti kita naik melewati berapa ribu anak tangga dan untuk tiba di kawah Gunung Bromo Sedangkan ini merupakan salah satu pura yang bisa dilihat ya Pura yang biasa diunjungi oleh orang-orang suku Tengger untuk beribadah Dan kalau bisa dilihat dari Potensinya sendiri ini merupakan salah satu rangkaian yang cukup bagus Karena di kaki Gunung Bromo itu ke image-nya itu akan lebih terkesannya lebih eksotis Nah ini merupakan, bisa ke bawah, bisa dilihat ke bawah Ini merupakan bekas dari sungai yang kering Dan biasanya kalau misalkan ada letusan Nanti lava dinginnya itu mengalir ke kawah ini Dan sampai ke terakhir sampai di ujung lapangan pasir tersebut Itu Oke Untuk lebih jelasnya Bagaimana melihat keindahan Halo Apa kabar Apa nih Kenapa capek Aikut Ada Jauh dan Ada dulu Saya hei Bela Ini sungai tadi Nanti kita langsung ke tempat tersebut Sekilas lah Sekilas lah berhutup Masih tutup Berhutup lah kan dia Oke Nanti kita akan langsung meluncur ke tempat gunung Kawah Gunung Bromo Untuk melewati Untuk sampai ke tempat tujuan Kita akan melewati beberapa anak tangga Bukan berapa ya Beribu anak tangga Dan memang harus menyiapkan Beribu anak tangga Dan memang harus menyiapkan tenaga yang cukup banyak Untuk menuju tempat tersebut Nanti bagaimana keindahan dan potensi wisata yang ada di sana Bisa kita lihat dan subscribe sama-sama Dan untuk kali ini cukup Nanti kita akan lanjut di sana Oke bye